Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi Dari sebuah seri yang bernama Pogono Hero Academia Dimana informasi yang akan kami berikan ini Sebagian besar hanyalah opini atau pendapat kami sendiri Dan tentu saja bisa benar dan juga bisa salah Serta bila teman-teman punya pendapat sendiri Silahkan suarakan pendapat kalian di kolom komentar Bagi para fans Pogono Hero Academia Nama All Mike pasti sudah tidak asing di telinga Karena dia sendiri adalah salah satu tokoh yang sangat penting di seri ini Bahkan dia sendiri adalah panutan sekaligus orang yang sudah memberikan kekuatan Kepada sang tokoh utama bernama Midoriya Isuku Tapi mengapa akhir-akhir ini tokoh yang penting seperti All Mike ini Dikabarkan akan kehilangan nyawa Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut Kami sudah menyiapkan 3 alasan mengapa All Mike akan mati Di seri Pogono Hero Academia Langsung saja berikut penjelasannya Pertama berdasar dari perkataan Ser Naik A Yang melihat masa depan All Mike dengan quick for sight andalannya Ser Naik A sendiri adalah mantan sidekick All Mike di masa lalu Dan sekarang dia adalah mentor dari Midoriya Sekaligus mentor dari murid terhebat UA Bernama Mirio Togata Dimana kejadian ketika Ser Naik A mengatakan bahwa All Mike akan kehilangan nyawa Terjadi kalau tidak salah sekitar chapter 130 Di chapter tersebut dia mengatakan dengan jelas bahwa jika kau terus lanjut kau akan berhadapan dengan vilain dan mati Dengan kematian yang mengerikan bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Dan dari sinilah kami mulai beranggapan bahwa All Mike akan benar-benar mati di masa depan Karena quick for sight milik Naik A memiliki akurasi yang sangat tinggi bahkan sebelumnya dikatakan sampai 100% Namun ada kalanya masa depan yang dia lihat bisa berubah Seperti kejadian ketika Deku berhasil mengalahkan overhaul dan sukses bertahan hidup Ditambah lagi rasanya Naik A pun tak pernah melihat masa depan dimana ia justru kugur mendahului All Mike Tapi menurut kami kemungkinan kematian All Mike tetaplah besar Kedua All Mike akan mati karena Bokuno Hero Academia terinspirasi dari seri Naruto Seperti yang kami jelaskan pada video yang kami upload 2 bulan yang lalu Kohei Horekoshi Sang Mangaka Bokuno Hero Academia mengaku bahwa dia terinspirasi dari seri Naruto Bahkan ketika dia sedang mengalami kebuntuan ide dia sering membaca ulang manga Naruto Karena itulah menurut kami Midoriya akan kehilangan guru terdekatnya All Mike Seperti Naruto yang kehilangan Jiraya sosok seorang guru terhebat bagi Naruto Ketiga peningkatan kekuatan Midoriya Seperti yang kita ketahui bersama hampir semua seri Sonen Ketika Sang Tokoh Utama merasa kehilangan orang terdekat baginya Dia akan mendapatkan sebuah kekuatan baru entah bagaimanapun caranya Seolah kematian orang terdekat Tokoh Utama adalah pemicu dari bangkitnya kekuatan baru Seperti Luffy yang kehilangan Ace dan Naruto yang kehilangan Jiraya Dimana setelah mereka berdua kehilangan orang terdekat mereka Naruto dan Luffy diperlihatkan mampu menguasai teknik baru yang lebih hebat dari sebelumnya Dan menurut kami seri Bokuno Hero Academia pasti akan mengikuti pola ini Dan orang terdekat Midoriya yang kehilangan nyawa adalah All Mike Dan kemungkinan besar setelah All Mike kehilangan nyawa Midoriya akan mendapatkan kekuatan One for All seutuhnya Karena saat ini One for All yang dia miliki belumlah sempurna Bagaimana menurut teman-teman? Setujukkah kalian dengan pendapat kami? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama Ya kurang lebih itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kemungkinan All Mike kehilangan nyawa Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik saran serta pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya Sub indo by broth3rmax